Terima kasih, senang sekali bisa bertemu sekali Kita akan bertukar cerita Jadi kalau teori-teori kemarin itu sudah banyak sekali Sekarang beginilah Pemain lapangan, pemain alam Jadi ya saya praktek-praktek saja Ternyata seperempat abad itu ya cukup lama ya Dan saya lebih dari itu gitu ya Mari akan saya tunjukkan Ini biasa ya Kalau yang begini terjadi pada siapa saja Atau bunyi ini juga ya Ini biasa di tengah-tengah perkuliahan Contoh lagi Keliatannya ada emergency dari satu tempat Terima kasih Terima kasih Ya masalah teknologi ini bisa terjadi Pada siapa saja ya Nah sekarang bagaimana caranya gitu Kalau kita melatasi masalah seperti ini Jadi biasanya ya ada saja usil-usilnya gitu ya Kita akan melihat mungkin sedang mengerjakan apa Begitu kemudian kita ganggu atau kita dekati sama-sama Tapi biasanya di antara mereka ada yang punya magic finger Magic finger Jadi dan dengan sukarela akan membantu Begitu ya Dan itu akan kita berikan no plus Jadi kita sudah beberapa strategi kita masukkan Ternyata gak bisa Sebenarnya ada satu strategi lagi Bagaimana kalau di restart saja Silahkan kalau begitu Biasanya mahasiswa akan saya berikan waktu Seperti sampai ini selesai Boleh ribut apa saja Wah itu seneng banget Diskusi-diskusi kemana-mana Silahkan saya menikmati Itu seperti dimu melebah ya Lama-lama menarik juga Dan saya sambil membetulkan ini Sampai kemudian akan keluar Gambar pertama Nah itu semuanya sudah diam Dan biasanya kalau masih ada yang ribut Temannya akan marah gitu ya Itu artinya sudah sukses gitu Iya ternyata ini juga masih tidak berhasil Studi kasus Ini ada pakarnya Silahkan Rupanya perlu pawangnya Itu ini Ya dari situ Sampai jumpa Hari ini topik utamanya adalah Creative teaching Jadi seperti apa ya Kita juga ada masalah disini Yang memang namanya studi kasus Maka yang saya tampilkan adalah Salah satu kasus yang ada di Salah satu kasus yang kemudian saya temukan Kita akan bertukar cerita Saya juga akan meminta pendapat Dari bapak dan ibu Kalau ada kasus yang bagaimana Bagaimana membongkarnya Dan bagaimana menyelesaikannya Ada dua kasus nanti yang akan saya sampaikan Jadi dan kemudian ada salah satu Masalah juga yang saya gunakan Untuk mengatasi kasus itu Berupa apa Ternyata berupa sedikit kerja Lebih terfokus Ini kasus pertama Kasus pertama adalah Tidak mau dibuka Kadang saya menggunakan sesuatu untuk membuka Untuk membuka apa Kepedulian sebenarnya ini Kepedulian dari apa Dari sesuatu yang kita lihat sehari-hari Sehari-hari kita lihat Tapi mungkin juga kita tidak tahu Kita lihat Dan bunga ini Aduh saya sudah lihatnya berkali-kali Berarti lebih dari sepuluh empat abad juga Kalau ditung dari sejak masa saya sekolah Ini bunga apa ya kira-kira ya Bapak akan menyebutnya bunga apa ya Pak Satu nama Bunga selamat datang Mahasiswa baru ITB Jadi kalau bulan Maksudnya tahun ini Tahun ini bunga ini Kira-kira dua hari lebih awal Daripada mereka datang Kalau tahun lalu Dua minggu sebelumnya Itu sudah berkembang Belum juga tahu Mungkin kita tanyakan saja pada lebah ini Namanya apa ya Namanya ada Jadi semua bunga-bunga Atau tanaman yang ada di ITB ini Lahan pembelajaran Ada namanya di sana Jadi kita bisa mengenal lebih jauh Tanaman ini Pyrostegia venus Ini sama juga dengan mahasiswa Bagaimana kita mengenal mahasiswa lebih jauh Itu pembuka saja Kemudian mari kita lihat Masalah-masalah yang ada Di dalam kelas Kalau kita masuk dari utara Kemudian kita menyusuri Salah satu koridor Dari tempat saya Beraktifitas Jadi ini koridor Di sekolah formasi Sebelah utara Dan kita akan masuk ke bawah Ada ruangan yang namanya Ruang kuliah 9012 Sekilas kita masuk Aduh ini ruangan datar dan luas Masalah sebenarnya Karena kita tidak bisa langsung Menatap mata mereka Dan melihat apakah mereka mengerti Yang apa yang akan kita sampaikan Kita lihat Kira-kira seperti ini Ini saya ambil beberapa tahun yang lalu Sebelum kemudian Semua mempunyai laptop Jadi masih menggunakan plastik transparansi Suatu saat saya membuka-buka Barang lama itu Anak saya lewat Dan bilang Ibu hari gini Tapi sebenarnya hari gini-hari gini Kalau problem kena virus juga ya Terpaksa saya buka juga yang lama ya Kita gunakan alat lama itu Ini salah satu cara Mengajar Dan kita lihat Ya Di sini Masalahnya adalah apa Kami di farmasi menyebutnya LASA L-A-S-A Jadi Look alike Sound alike Nah Kalau kita tidak menggunakan Alat yang satu ini Sudah capek-capek bicara Tetapi kemudian juga Akan ada masalah Suara itu akan diterjemahkan lain Nah di dalam bidang kefarmasian Itu banyak sekali yang mirip Dan ini terjadi di luar Pada prakteknya Menyebabkan sesuatu yang hampir fatal Jadi misalnya ada fatigon Dengan tibigon Yang terjadi pada prakteknya Dokter memberikan fatigon Eh memberikan tibigon Pada seseorang Yang dalam keadaan Lelah dan pingsan Pada saat pulang mudi